Mas Santa, terakhir dari Anda gitu, bahwa bagaimana dengan para pendukung 01, 02, 03 ketika kemudian elitisnya udah bergabung dan tidak bergabung, berpengaruh sejauh apa kepada Pilkada nanti? Singkat saja. Ya, nanti akan berubah lagi. Variable-nya akan beda karena di Pilkada nanti paling determinan pasti pemilihan langsung itu kandidat. Si kandidat itu faktor pertama. Dan soal daerah-daerah itu nilai strategis. Jadi berurusan begini, semakin strategis daerah itu semakin agak berpengaruh peta di nasional. Semakin tidak strategis misalnya daerahnya, semakin beririsan tidak berpengaruh. Misalnya daerah strategis itu apa? Yang punya lumbung suara elektoral, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang kedua gengsi politik, DKI. Sama juga Sumatera Utara. Bayangkan kalau Bobi kalah, itu kan gengsi politik. Yang ketiga adalah eskalator politik Pilpres 2029. Jadi sudah membaca sampai 2029 ya? Mereka akan turun semuanya, akan memilih daerah-daerah yang itu. Jadi semakin tinggi faktor pengaruh secara nasional variable 3 tadi, maka variable DPP-nya besar. Tapi kalau misalnya di Papua, di Sulawesi mana, itu mungkin tidak berpengaruh. Baik, kita nantikan seperti apa jalannya koalisi atau oposisi ke depan, termasuk juga seperti apa partai yang seharusnya menawarkan calon-calon kepala daerah yang mau merubah kejahteraan masyarakat dan membangun daerah itu sendiri. Terima kasih banyak, Pemirsa. Saya Efen Malik Udur Diri. Saat malam, sampai jumpa. Terima kasih.